Saudara Polres Ketapang telah menetapkan 7 tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya bocah perempuan berusia 7 tahun di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Polres Ketapang telah menggelar konferensi pers mengenai penahanan 7 tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Yesa, bocah berusia 7 tahun di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Senin 4 Desember 2023. Dari 7 orang tersebut, 2 diantaranya adalah orang tua angkat korban, sedangkan sisanya adalah karyawan toko milik orang tua angkat korban. Kepolres Ketapang AKBP Tomi Perdian mengatakan penahanan ke 7 tersangka dilakukan sejak minggu 3 Desember 2023. Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Adapun kepada 7 tersangka saat ini sudah ditahan di Polres Ketapang sejak 3 Desember 2023 Dan kepada mereka disangkakan dengan pasal yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jumto dalam hal anak, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Sebagaimana dimaksud pada pasal 76C, jumto pasal 80, ayat 3, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Atau pasal 44, ayat 3, undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau pasal 170, ayat 3, huruf E, KUHP. Selain tersangka, polisi juga mengemankan sekitar 39 barang bukti. Untuk kepentingan penyidikan dan atas seizin orang tua kandung korban, tim dari jajaran Polres Ketapang beserta Dr. Ali Porensik Rumah Sakit Bayangkara Pontianak juga melakukan otopsi terhadap jenazah korban. Dari Kebuputan Ketapang, tim Liputan Ruay TV mewartakan.